ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya yengki charlitu yengki indiasulu ya di kesempatan kali ini kita akan mereview satu buah produk lagi dan kali ini satu buah produk dari Aikom ya Aikom IC2730 Alfa ya IC2730 Alfa ini adalah produk Aikom dual band ya dual band kemudian dual standby full duplex ya jadi ini full duplex jadi bisa kita pakai untuk crossband atau duplex biasa seperti repeater dan sebagainya kita bisa mendengarkan dua receiver sekaligus ya jadi nanti terbagi dua layarnya jadi satu layar tapi terbagi dua display jadi sebelah kiri dan sebelah kanan itu masing-masing independen jadi independen artinya receive yang sebelah kanan bisa mereceive bunyi sebelah kiri juga mereceive bunyi ya meskipun frekuensinya perdekatan tetap bisa di receive dua-duanya dan dua-duanya suaranya keluar jadi full duplex oke kita coba segera kita unboxing radionya Aikom 2730 Alfa dual band transceiver sama-sama kita lihat ini dia radio Aikom IC2730 Alfa ya Seperti ini penampakannya Kita coba unboxing Apa aja yang ada di dalam Kota ini ya Jadi seperti biasa Kita dapat Kartu garansi sama user manual Oke kita dapat kartu garansi sama user manual Nah di atas ini Ada Tiga ya Ada tiga kotak ini Jadi tiga kotak jadi satu Disini ada Extra mic Kemudian ada Kabel DC Disini front panel ya Front panelnya Kita buka aja Ini extra micnya Kita tarik Ini extra micnya seperti ini Kemudian yang di sebelah sini ada power kabel DC cord Sama kabel panel ya Kabel panel depan Ini dari 2730 Ini kabelnya Ini kabelnya Kemudian DC cordnya ini Ya Kita pakai DC cord yang lain aja Jadi gak ada masalah kita gak usah buka yang DC cord ini Kita taruh dulu Kemudian Kemudian Kita yang paling bawah ini Dapat radionya ya Ini radionya seperti ini Jadi disini Jadi disini radio Radio ICOM 2730 Alfa ini Ya seperti ini Ya Seperti ini modelnya Nanti kita akan lihat depannya Kepalanya ya Kepalanya itu Harus dibuka dari sini Ini saya buka Saya ambil dulu ya Ini kotaknya Ya Kepalanya disini Kepala radionya ada di dalam kotak yang di tengah tadi itu ya Nah Seperti ini Ini dia untuk Head monitor atau kepalanya dari 2730 ya Ini 2730 Kita taruh aja situ dulu Ya Ini agak berbeda dengan Yang pernah saya review Dari Yaisu ya Kalau dari Yaisu itu Ini Ini keadaannya bisa disini gitu ya Kalau dari Yaisu ini bisa begini ya Sementara kalau yang ICOM ini Ini benar-benar memang terpisah ini ya Aslinya terpisah ini Jadi Kita buka radionya terpisah Kemungkinan besar disini ada Bisa dijadikan satu Mungkin ada blibraket lagi Atau opsional Atau enggak tahu saya gimana Supaya bisa masuk begini ya Kalau aslinya enggak ada ini Atau gimana ya Ada apa enggak Nanti kita coba cek ya Kalau masih ada Dalam sini Kita lihat Atau kainnya udah kosong ya Sudah enggak ada Saya coba lihat dulu Siapa tahu di dalam boxnya Ada lagi Yang lain Ya hanya ada ini Yang hanya ada si kring Hanya ada si kring Sama bracket mic ya Enggak ada lagi yang lain Enggak ada lagi yang lain Oke kita taruh aja dulu Boxnya ini ya Kita akan coba Mereview radionya Untuk radionya Jadi disini ada Double speaker ya Jadi Ada speaker 1 Speaker 2 Contohnya ini Speaker 1 Speaker 2 disini Kemudian ini Ada Konektor untuk antena Satu biji Dan ini ada kipasnya Kipas pendinginnya Oke seperti itu Jadi radionya ini Ya cukup berat ya Cukup berat Kita taruh aja disini Ya Saya taruh disini Kemudian Kalau ini juga bisa Extra micnya kita taruh disini Cuman kan Kalau misalnya ini kita taruh Di bawah Di kolong Di kolong mobil Misalnya seperti itu Atau disita sembunyikan Gak mungkin kabel extra micnya Kita taruh disini ya Dia akan Kurang panjang Nah Caranya adalah Kabel Headnya ini Kabel headnya ini Kita masukkan dulu Ke kontrolnya ini ya Ke kontrolnya ini Kita masukkan Disini Ya sudah kita masukkan Ke kontrol unitnya Kemudian Yang untuk micnya Kita taruh disini Ya Jadi Kontrol micnya Kita taruh disini Jadi ini juga opsional Ada dijual ya Bentuk bracketnya Bisa ditaruh di mobil Jadi hanya kelihatan Kepalanya aja ini Seperti ini modelnya Seperti ini ya Anda bisa lihat Seperti ini Nah Setelah Kita Tahu disini ya Disini ada tombol-tombolnya Ini tombol power Untuk indupin Kemudian disini Ada main band Jadi main band itu Dimana posisi kita Mau transmit ya Nanti akan pindah ke kiri Atau ke kanan Tergantung mana yang kita Pencet main bandnya ya Kemudian ada frekuensi Kemudian scan Memory Kemudian monitor Ini power low High Kemudian memory Dan menu Ini square Square nya ada dua Di independent Kemudian dial nya juga Dua Independen kiri kanan Volume nya juga Independen kiri kanan Oke Ya ini speaker nya di atas ya Ini speaker nya disini Kemudian Ini saya keluarin dulu SWR ya Buat Nanti kita Sekalian ngukur watt nya Untuk radio ini Berapa keluarnya Itu kita persiapkan Memang disini Ya Jadi Oh iya saya lupa Sebutin spesifikasinya Nanti kita ambil bukunya dulu Untuk kita lihat Spesifikasi dari Radio Icom 2730 ini Kita lihat dulu Spesifikasi dari Icom 2730 Biasanya spesifikasi itu Di belakang ya Kita coba buka Nah ini dia Jadi disini Spesifikasi dari 2730 itu Ya itu ada Ada versi Eropa Ada versi Amerika Ya Cina Dan lain lainnya Ya Jadi untuk Frekuensi transmit nya itu Di 141 Berapa ini Oh Rx Rx nya itu bisa 118 Sampai 174 Tx nya di Biasanya kita USA Ya USA itu 144 148 Kemudian Untuk UHF nya itu Di 430 450 Rx bisa di 118 174 Kemudian 375 Dan 550 Ya nanti kita akan Lihat untuk Tx nya apa Benar di Hanya di 144 144 Gak bisa di 137 Ya Atau mungkin Ini dia masuk Yang ini kita ya Mungkin kita masuk Ambil yang ini Kali ya 137 174 Nanti kita akan Lihat dan ini Spesifikasi nya ini Mungkin yang ini Di luar dari Negara ini Kita ini mungkin Nanti kita akan Coba lihat Kemudian Untuk power nya Disini Hike nya 25 watt Middle 15 Dan low nya 5 watt Ini untuk Type version Yang ada disini Ini Type TPE Version Kemudian Di luar Type version Itu 50 Jadi mungkin Kita dapat yang 50 Kemudian Middle 15 Dan low nya 5 watt Ya nanti Kita akan Kita coba Kita akan Coba lihat Nah disini Perbedaannya Dengan yang Yaisu Yang pernah saya Review Itu kalau Di Icom ini Gak ada radio FM FM nya Gak ada radio FM nya Jadi murni Yang radio Saja Murni Hanya Untuk Komunikasi Kita coba On kan disini Kita on Sabar Ini sudah Connect belum Ya Kayaknya sudah Connect kita on Belum 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 mau hidup Sabar Ini Saya on Lagi Atau kabelnya Salah Saya lihat dulu Bener main unit Sudah benar Kemudian Kabel sudah Benar Semua sudah Benar Iya Sudah Tidak ada Yang salah Semuanya Benar Sekarang Sekarang Saya hidupin Lagi Sebentar Teman-teman Mungkin Disini Colokan Disini Belum pas Ternyata Disini Saya belum Kenceng Tadi belum Klek Tadi sudah Klek Kita coba Nah Hidup Jadi Disini Dual monitor Dual monitor Benar-benar Dua-duanya Bisa monitor Kiri dan Kanan Ini Squel Kiri Ini Kanan Squel Ini Squel Kiri Nanti Kita akan Buktikan Bahwa kita Bisa merisip Dua-duanya Kiri dan Kanan Bersamaan Nanti Akan Kita Buktikan Sekarang Kita Coba Test Power Setornya Dulu Dan Kita Tes Frequensinya Apakah Sesuai Dengan Standar Yang External Tadi 137 Masuk Bisa 137 Masuk Disini Jadi Artinya Ini Versi Yang External Tadi Oke Sekarang Kita Masuk Ke 14 Sorry Kita Kita Sementara Sekarang Pakai Low Aja Dulu Kita Lihat Low Kita Berapa Watt Dapat Di Low Power Untuk Radia Ini Tadi Spesifikasinya 5 Watt Ya Benar 5 Watt Kita Coba Skala 20 Kita Lihat Sekali Lagi Untuk Spesifikasi Dari Radia Icom 27 30 Ini Saya Akan Fokuskan Kameranya Biar Terlihat Dengan Jelas Untuk Low Power Ya Kita Coba Transmit Sekali Lagi Ya 5 Watt Low Power Sekarang Kita Coba Ke Middle Middle Tadi Spesifikasinya Middle 25 25 Berarti Skala 200 Coba Coba Lagi Kita Lihat Swerenya Dulu Coba Pas Kan Dulu Ya Untuk Middle Kita Tes 20 Watt Untuk Middle Dari VIF Ini Kita Coba Hight 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 60 Malah Ya 55 Lah 55 Atau 60 Sekarang Kita Coba Di UHF 435 00 Kita Coba Low Di 435 Berapa Kita Pindah Ke Skala 20 Ya 5 Watt Low Kita Coba Middle Nya Di 435 Middle Nya 15 Watt Kemudian Kita Coba Hight Di UHF Ya 55 Jadi Selisih tipis Di VHF Dan UHF Tapi Tetap Di Pas 50 Di Atas 50 Mungkin Malah Bisa Ya Itu Power Dari ICOM 27 30 Alpha Jadi Lumayan 50 Ini Untuk VHF Wif Lumayan Ya Jadi Dua Duanya Dapat Oke Sekarang Kita Mau Coba Untuk Benar Benar Apakah Dia Bekerja Dual Band Dual Monitor Individual Duplek Full Duplek Kita Coba Lihat Sekarang Kita Akan Tes Saya Akan Pasang Antena Kita Lanjutkan Untuk Mengetahui Apakah Benar Ini Frekuensi Full Duplek Saya Akan Cari Dua Siaran Dua Frekuensi Yang Sementara On Air Kita Coba Di Ini VHF Ada Ada Disini Satunya Di Rapi Satunya Di Orari Kita Akan Coba Ini Rapi Kita Akan Coba Yang Di Orari Apakah Ada Coba Pindah Main Pindah Main Pindah Kesini Tetap Masih Monitor Ya Karena Karena Dia Dual Monitor Kita Pindah Ke Orari Yang Disini Kita Coba Ya Jadi Jadi Ini Yang Sebelah Ini Monitor Juga Bisa Termonitor Dengan Baik Ya Seperti Itu Jadi Dua Duanya Bisa Dimonitor Oke Atau Kita Coba Pindah Ini Berdekatan Di 14133 Siapa Tau Ada Yang Disitu Oh Enggak Ada Nah Ini Ada Dua Frekuensi Berdekatan Ya 200 Sama 115 Ini On Suaranya Anda Lihat Dengar Baik Baik Ya Oke Jadi Dua Duanya Bisa Terdengar Dengan Jelas Jadi Misalnya Kalau Anda Mau Transspeed Di Satelit Ini Sangat Sangat Worth it Sekali Kita Menggunakan Antena Dual Band Misalnya Disini Nanti Kita Transmit Disini Transmit Di Satu Eh Sorry Kita Pindah Main Dulu Ini Main Untuk Transmit Misalnya Kita Di IO86 Misalnya Gitu Ya 145 880 Jadi Ini Kita Harus Pake Antena Satelit Kalau Antena Yang Lain Gak Bisa Kita Mancar Satelit Meskipun Dengan Power Yang Cukup Tetap Gak Bisa Nah Ini Kita Rubah Tune Jadi Tune Disini Kita Masuk Ke Menu Ya Masuk Ke Menu Kita Cari Tune Ya Nah Ini Tune Setelah Kita Dapat Tune Kita Pencet Menu Lagi Kemudian Disini Kita Akan Cari Untuk Tune Ya Saya Coba Pencet Menu Lagi Saya Geser Tune Kemudian Saya Rubah Ke Tune T Scale Ya Kalau Enggak Salah Ya Atau Sebentar Sebentar Tune Eh Bukan Tune Sql Sorry Tetap Tune 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 Gitu Ya Oke Setelah Itu Kita Mau Ngecek Tune Masuk Ke Memory Lagi Ya Sebentar Kita Masuk Ke Menu Lagi Sabar Teman Teman Ya Karena Ini Juga Saya Baru Jadi Ini Kita Enter Enter Kita Cari Tune Ini Sudah Sekarang Saya Akan Cari Menu Yang Lain Kita Oke Sudah Tune Tune Sekarang Kita Akan Rubat Sini Tune Berapa Ya Oke Teman Teman Jadi Untuk Merubat Tune Ini Kita Masuk Ke Menu Lagi Disini Kita Cari Ini Tune 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 Sudah Kita Rubahkan Disini Tadi Enter Ini Enter Ada Tanda Enter Kita Enter Kita Rubah Tune Jadi Tune Ini Bisa Dioffkan Bisa Dirubah Tune Scale Bisa DTCS Kita Rubah Jadi Tune Aja Kita Enter Lagi Nah Disini Tune Ini Kita Cari Lagi Disini Kita Putar Rotary Ini Repeater Tune Repeater Tune Kita Cari Frequency Tune Oke Kita Pencet Enter Nah Disini Kita Pilih Mau Berapa Nah Disini Kebetulan Kita Coba Di 88.5 Standar Kita Langsung Enter Lagi Oke Sudah Masuk Tune Kita Menu Lagi Sudah Sudah Keluar Oke Ini Adalah Frequency Transmit Sekarang Frequency Receipt Kita Pindah Ke Main Yang Sebelah Sini Ini Main Yang Sekarang Disini Kita Pindah Kesini Kita Pencet Ini Sekarang Kita Rubah Frequency Jadi 435 8 9 0 Atau 435 8 8 0 Ini Untuk Receipt Kita Pakai Lo Wajah Receipt Nggak Perlu Besar Ini Nanti Squel Dibuka Untuk Receipt Satelit Ini Squel Dibuka Kemudian Ini Untuk Transmit Jadi Sekali Lagi Untuk Transmit Itu Harus Pindah Ke Main Jadi Main Di Sini Jadi Untuk Transmit Ini Untuk Receipt Jadi Pada Posis Transmit Kita Tutup Sql Nggak Apa-apa Tutup Sql Habis Yang Dibuka Hanya Receipt Sehingga Kita Tidak Mendengar Suara Apa-apa Disini Yang Kita Dengarkan Konsentrasi Adalah Di Receipt Saja Ya Seperti Itu Jadi Gampang Sekali Teman-teman Untuk Memprogram Bagaimana Bisa Bermain Di Repeater Tanpa Harus Di Memori Anda Tinggal Rubah-rubah Jadi Disini Mancar Disini Resip Kita Bisa Langsung Ubah Langsung Bisa Sekali Itu Kita Mancar Di Repeater Ataupun Kita Bisa Berkomunikasi Di Satelit Dengan Sangat Mudah Ya Nah Untuk Cara Memorinya Itu Sebenarnya Standar Dengan Icom Mycom Yang Lain Nanti Tinggal Referensinya Karena Kalau Saya Mau Review Semua Sekaligus Dengan Memorinya Mungkin Kepanjangan Teman-teman Jadi Ini Secara Full Sebutkan Bahwa Ini Adalah Full Duplek Radionya Sehingga Kita Bisa Komunikasi Secara Langsung Bisa Mendengar Suara Kita Secara Langsung Di Radio Ini Bersamaan Dan Ini Hanya Satu Konektor Jadi Kalau Kita Mau Cross Band Kita Pakai Antena Yang Dual Band Atau Antena Yang Beberapa Band Yang penting Di saat Anda Mancar Atau Resip Itu Antenanya Sesuai Dengan Frequensi Itu Jadi Kalau Kita Hanya Mancar Di VIF Saja Silahkan Tapi Kalau Anda Mau Mancar Di Cross Band VIF Dan UIF Anda Harus Pakai Antena Dual Band Oke Seperti itu Aja Review Dari Saya Untuk Secara Singkat 2730 Ini radio Sudah Agak Lama Tapi Ya Mudah-mudahan Ini Bisa Bermanfaat Bagi Anda Untuk Kita Bisa Menggunakan Radio Ini Dengan Maksimal Oke Terima kasih Buat Teman-teman Semua Yang Sudah Menonton Review Saya Mengenai Radio ICOM IC2730 Alpha Dan Ini Berupa Rig Jadi Kalau Saya Mau Tes Pancaran Kayaknya Tidak Perlu Lagi Ya Rig Power Besar Tinggal Atur Antena Anda Dan ICOM Terkenal Dengan Resip Yang Bagus Sehingga Kalau Untuk Masalah Resip Tidak Perlu Diragukan Lagi Untuk ICOM Ya Kalau Yang ICOM Ini Kelemah Hanya Kekurangannya Hanya Tidak Ada Radio FM Nya Aja Kalau Untuk Bisa Merisif Airband Itu Bisa Ya Oh Ya Saya Tadi Lupa Untuk Mencoba Merisif Airband Kita Akan Coba Ya Karena Disini Ada Frequensi Airband Yang Selalu Memancar Nah Ini Frequensi 128 128 128 500 Ya Itu adalah Frequensi Airband ITC Dari Bandara Adisi Cipto Yang Mengabarkan Keadaan Angin Kecepatan Angin Kemudian Suhu Dan Sebagainya Ya Itu ITC Selalu Hidup Terus 24 Jam Non-stop Mengabarkan Mengenai Cuaca Dan Kecepatan Angin Oke Jadi Airband Sudah Bisa Cuman Kekurangannya Tidak Bisa Dengerin Radio FM Jadi Pada Saat Adagi Santai Gitu Gak Bisa Dengerin Radio FM Kalau Yang Ya Isu Kemarin Bisa Itu Aja Dari Saya Terima Kasih Anda Sudah Menonton Video Saya Mengenai Review Dari ICOM 27 30 Radio Dual Band Transceiver Full Duplek Dan Mudah Mudah Ini Bisa Menjadi Tambahan Pengetahuan Bagi Anda Atau Mungkin Bagi Anda Yang Sudah Punya Semakin Semangat Lagi Menggunakan Radio Ini Sekali Terima 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 Assalamualaikum Warahmat Berkata Saya Benteri Bye Bye